Pada tahun 1907, ini kembali lagi ke dalam ciptaan dia yang anirannya Gobisme itu ya, yang belum pernah dilukis oleh siapapun di dunia pada saat tahun itu. Secara teoretis itu, dia menciptakan bentuk-bentuk geometris tajam dan lukisannya ini berjudul Le Demonisles de Avignon. Itu gambarnya adalah lima pelacur telanjang yang terdistorsi dengan warna biru hijau dan abu-abu yang mencolok. Bagaimana tersebut menjadi awal dan inspirasi lahirnya aliran Gobisme itu ya, sebuah karya artistiknya.